Intro Mama tersenangka, liat saya jadi pemain bola yang berhasil Di Jakarta nanti, saya akan jadi orang hebat Angga ini bau juru, jangan kalian, gue kemari Bantu yang saja, bantu rambut kok, hari mana kadang juo itu Mama Memasak bule kepala ikan, untuk Mama itu ziarah Bagaimana orang datang ke sini, kalau masakan kita tidak enak Jadi ambuk pula yang salah Kita diam saja, Mama, Mama lihat kita punya rumah makan ini bangkrut Isang bersama Isang, menyanyi sambil menari Isang bersama Isang, lagu Isang Kamu pikir, kalau rumah makan kita tutup, lantas kita bermusuhan, begitu? Aneh-aneh saja rumah makan kita ini, labih banyak bertengkar nyol daripada memasak nyol Memang pada mencari jalan pulang, mendaki bintangan Rumah makan padang, di rumah saknyo orang Pem Ada film baru yang harus ditonton, ini kayaknya di dalam film ini harus saya tonton banget Karena banyak sekali makanan anak-anak ya kayaknya Tabulah Rasa, dan disini juga ada Mbak Syiratimati sebagai produser Ada juga Mas Adri sebagai sutradara, hai Mas, selamat sore Mbak Dewi Irawan sebagai Mak, Mak ya disitu ya Ozo sebagai Natsir, dan disini juga ada Jimmy sebagai Hans, selamat datang Ada lintas, ada produser, ada seluruh komputmen Ada yang bilang, film ini is a food movie Is that right? It's a food movie Dan memang banyak orang-orang yang ada urusan dengan makanan terlibat ya? Kita punya dua culinary advisor Itu dia Karena sebenernya genre dari film ini kan family drama Oke Tapi this is kayak bisa dibilang film pertama yang bener-bener punya subgenre food film Oke Dan kita punya dua culinary advisor, Chef Azan sama Reno Andamsuri yang bantuin kita Oke jadi orang-orang top juga ya khusus ya Makanya keliatannya anak-anak banget ya Aku takut kalau nonton film itu, aku takut lapar Ya lihat aja, kita kan langsing-langsing Boleh diceritakan mungkin dari Mas Adri ya Jadi ini is a drama, family drama Berarti bisa ditonton sama semuanya Semua umur Semua umur Jadi menceritakan tentang Apa sih ini tentang orang yang Ini aku dapat sinopsisnya nih Pemuda asal dari Papua Kamu ya? Oke kembali dan boleh diceritain lebih lanjut? Ceritanya sebenarnya tentang main karakter kita namanya Hans Dia punya cita-cita jadi pemain bola Tapi pas sampai di Jakarta itu gagal gitu Dan dia putus asa, mau bunuh diri tapi gak jadi Ketemu sama emak Emak itu punya rumah makan padang kecil gitu Sama ada Natsia sama parmanto di dalamnya gitu Dan si Hans ini jadi menemukan apa? Hidupan barunya di dalam lapau itu istilahnya lapau ya Dan dia belajar banyak dari makanan yang diajarin sama emak Mungkin secara garis besar sih kayak gitu sih Nah berarti emaknya sebagai emak juga harus banyak mempelajari tentang makanan Atau memang sudah tahu banget? Ini disini Mbak Lala Timoti sebagai produser ini Beginilah bikin film bagus tuh kayak gini Proper Jadinya persiapannya tuh dua bulan Ada dialect coach, ada reading, acting coach segala macem Dan workshop untuk masak Cara menggiling cabai cara ibu-ibu minang, marut kelapa, segala macem Masa rendangnya gitu Itu semua sesuatu yang baru buat Mbak Dewi atau Pasti Atau jadi tantangan Tantangan atau Iya sesuatu ya pastinya sesuatu yang baru Saya kalau misalnya selama ini bikin pakai bunga instan Iya 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 kita pakai sasya ya Sasya ada aja di supermarket ya Ini juga meresantannya juga spesial datang dari Sumatera Barat Sumatera Barat Alat buat bikin meresantan Kacik namanya Harus dan Di dapur itu harus kelihatan banget bahwa This is your whole life gitu ya My emperor Iya bener-bener kerajaan sendiri gitu ya Dan masaknya juga gak pakai gas Jadi masih pakai kayu segala macem Kita niup-niup segala Ih menarik sekali Nah kalau Jimmy sendiri gimana Pengalamannya di dalam film ini Banyak belajar juga Seperti tadi yang Mak bilang disini saya banyak belajar tentang Masakan padang Kalau dulunya saya hanya penikmat Dari luar rumah makan padang Sekarang saya bisa tahu bagaimana cara memasak rendang Jangan-jangan Tegul Aras ntar bikin restoran Bentar lagi Bicara-bicara Bisa 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 Belajar bikin rendang juga Belajar juga Harus bisa ya Harus bisa Ada dinding ladomudo Gulai kepala kakap Oke stop it Stop it Apa yang pernah diajak di film ini Aku bisa aja jadi tamunya Sebentar aja cuma datang makan Stripping Stripping disini Iya disini ya Besok-besok aku harus minta izin Jadi jadi apa kamu di Kalau Nasir Dia berperan karakternya dia Sebagai pencair suasana Karena ini ada Ada toko namanya Parmanto Dia selalu ribut Karena bagian dia Juru masak itu Diambil sama dia Kelak gitu kan Jadi aku mencoba untuk Mencarikan suasana Ketika mereka tegang Dan sebagainya Antara Ma Parmanto Dan Hans Apa tantangan terbesar Dalam pembuatan film ini Mbak Lala Tantangan pertama Karena kita harus shooting Keserui Oke harus kesana Dan untuk sampai kesana Itu kan transportasi susah ya Maksudnya kita dari sini Ke Makassar Biak kesana itu Either naik pesawat kecil Yang hanya 9 orang Atau lewat laut Oke Dan Semudera luas gitu Selain itu juga Masak-masaknya Karena kita benar-benar mau Apa Penampilan visual makanan tersebut Bisa dinikmati Bukan hanya mata dan telinga Lewat sound Tapi juga harus menggugah Seluruh senses gitu Jadi itu tantangan terberat juga Dan Karena 3 pemain ini Yang jago-jago ini Sebenarnya bukan orang padang Jadi itu salah satu Challenge juga Buat kita gitu Iya Tadi ada Dialekos juga ada ya Ada belajar bahasanya juga ya Dengan Tom Ibnur Tom Ibnur itu Om Tom itu Maestronya Tarian Minang Dan Budaya Minang Oke Jadi Om Tom benar-benar Karena kita ini benar-benar Budaya Minang Dan 3 orang ini Bicara dengan bahasa Minang Kita gak mau Apa Jeopardize dengan bahasa Yang asal-asalan gitu Jadi benar-benar kita ada Cultural advisors Dan Om Tom Ibnur Yang ngajarin mereka Jadi semuanya Dari semua aspek Dari makanannya Dari Apa namanya Lifestyle-nya Semuanya memang harus Harus di Harus dipersiapkan matang Oke Oke kalau sebagai saudara Apa tantangan terbesarnya Disini Mungkin tantangan terbesarnya Ini film pertama Future pertama Maksudnya sebelumnya Short film Mungkin lebih Pengen bikinnya Kesannya realis banget Si film ini gitu Maksudnya sehari-hari Dekat sama masyarakat Dan mungkin mencapai itu Agak sebenarnya Keliatannya Gampang Tapi sebenarnya Susah juga gitu Itu riset yang Emang benar-benar riset Maksudnya kayak Saya bukan orang Padang Penulisnya juga Bukan orang Padang Itu perlu Sama Perlu data-data yang banyak Harus belajar bahasa Harus belajar juga dong Supaya ngerti Pemain-pemain yang ngomong apa juga Maksudnya Kalau penyampaiannya Ada yang salah gitu Ada yang stand by Sebelahnya ada Tapi sebenarnya Mereka ngomong apa Kadang-kadang gak ngerti juga Jadi harus Tabula rasa Apa sih artinya Untuk It's a really nice name Tapi it has a Tabula rasa itu Sebenarnya bahasa Latin Jadi mau negara Dimanapun juga Akan pakai kata Tabula rasa ini Oke Dan tabula rasa ini Punya arti Start over An opportunity to start over Nah ini sesuai dengan Ceritanya si Hans Yang tadinya punya cita-cita Jadi pemain bola Terus harus banting setir Jadi something else Jauh banget ya Dari pemain bola Belajar bikin rendang Iya Kaki pindah ke tangan Pindah ke tangan Oke Ini sudah bisa ditonton Di seluruh Indonesia ya Sekarang ya Jadi langsung nonton Aku abis ini Kayaknya langsung meluncur deh Aku bawa bekalan Takut lapar lagi Oke terima kasih Untuk sender Tabula rasa Semoga sukses Dan ini ada oleh-oleh Mungkin nanti Kalau bikin silam lagi Mbak Alah Mungkin ini di casting Jadi apa gitu Pasti-pasti Kita juga ada Kita juga ada Selamat sore Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati